Hongkai Starell tidak akan bertahan lama. Jadi di tanggal 26 April kemarin, Hongkai Starell sudah resmi bisa dimainkan. Game terbaru Garapan Hoyoverse mengusung gameplay turn-based RPG yang sangat berbeda dari pendahulu mereka yang sangat populer yaitu Hongkai Impact dan Genshin Impact. Dan membahas tentang kepopuleran, apakah Hongkai Starell akan bertahan dan bisa menjadi sepopuler pendahulunya? Mari kita bahas. BTW Disclaimer, video ini full pendapat dari tim Dude Game. Jadi apa yang kita sampaikan di video ini benar-benar subjektif. Kalau kalian memiliki pendapat yang berbeda, tuliskan saja di kolom komentar. Oke, lanjut. Pertama, kita bahas dulu dari visualnya. Menurut kita, Hongkai Starell memiliki desain environment atau lingkungan yang tidak jauh berbeda dengan game pendahulunya yaitu Hongkai Impact. Yang mungkin sepertinya Hongkai Starell memakai beberapa aset visual dari Hongkai Impact yang mereka olah kembali menjadi lebih bagus. Lalu dari segi visual efek, semua interaksi di Hongkai Starell mulai dari basic attack, skill, dan ultimate memiliki visual efek yang menurut kita sangat bagus dan sangat bisa dinikmati. Ya, walaupun tidak bisa dibandingkan dengan game-game AAA, tapi setidaknya hal yang diunggulkan dari Hongkai Starell adalah visual efeknya. Lalu selanjutnya, bagi kalian yang hobi mengoleksi waifu dan husbu, Hongkai Starell adalah tempat yang tepat. Karena menurut kita, desain karakter di Hongkai Starell itu lebih memanjakan mata daripada karakter Genshin Impact. Desain pakaian setiap karakter Hongkai Starell terlihat dan terasa lebih berani dan juga stylish. Lalu juga di animasi ultimate-nya, kita seringkali diperhatikan wajah-wajah karakter yang sangat ekspresif, yang tidak bisa kita dapatkan di Genshin Impact. Lalu selanjutnya, dari segi cerita, karena game ini baru saja rilis, jadi cerita di game ini masih berfokus ke hal-hal yang mendasar, seperti pengenalan karakter, region, sejarah, serta masalah yang terjadi di region tersebut. Cerita Hongkai Starell masih belum sampai ke pembahasan yang berat, seperti para dewa atau Aeon, lalu asal-usul Stellarron, dan lain sebagainya. Jadi masih cerita ringan-ringan aja cuy. Lalu untuk pertanyaan, bang cerita Hongkai Starell nyambung ke Hongkai Impact atau Genshin gak sih? Untuk pertanyaan seperti itu, kita masih belum bisa menjawabnya. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang cerita Hongkai Starell, akan kita bahas di konten-konten kedepannya, seiring berjalannya update Hongkai Starell. Lalu apakah cerita Hongkai Starell sebagus Hongkai Impact dan Genshin Impact? Sepertinya masih belum saatnya kita bisa menilai cerita Hongkai Starell bagus atau tidak. Tapi satu hal yang membuat kita tertarik dengan cerita Hongkai Starell, adalah karena topik cerita yang mereka angkat, itu tentang para dewa dan juga penciptaan dunia. Yang sepertinya kedepannya akan ada masalah berskala besar yang menyangkut perselisihan antar dewa. Lalu mari kita menuju pembahasan utama. Apakah Hongkai Starell akan sepopuler Hongkai Impact dan Genshin Impact? Mengingat Hongkai Starell adalah game turn-based RPG, yang pada dasarnya sistem turn-based adalah sistem gameplay yang cukup lama, atau bisa dibilang cukup jadul. Dan game-game terkenal zaman sekarang sudah jarang menggunakan sistem turn-based. Hal tersebut tentunya akan menjadi tantangan bagi Hongkai Starell dan juga Hoyoverse. Apakah mereka bisa bersaing dengan game-game terkenal yang mengikuti tren? Lalu juga berbicara tentang Hoyoverse, menurut kita Hongkai Starell adalah salah satu langkah yang berani dari Hoyoverse. Yang menunjukkan bahwa Hoyoverse adalah pengembang game yang berani keluar dari zona nyaman, dengan mengangkat gameplay lama dengan kemasan yang baru. Mungkin bagi kalian yang sudah terbiasa dengan gameplay gebu-gebu, kalian akan merasa bosan dengan gameplay turn-based. Tapi gue pribadi, gue cukup menikmati bermain Hongkai Starell. Karena satu hal yang gue suka adalah tujuan kita di Hongkai Starell itu sangat jelas. Map Hongkai Starell bisa dibilang tidak terlalu open world. Jadi di Hongkai Starell, kita tidak harus mengeksplore daerah yang sangat besar. Dan menurut gue, itu hal yang cukup menyenangkan. Lalu juga dengan sistem combat yang mudah dimengerti, didukung dengan grafik dan efek visual yang sangat cantik, kita sangat merekomendasikan Hongkai Starell untuk kalian yang baru ingin mencoba game berbasis turn-based. Ini jujur dari hati kawan-kawan, konten ini tidak disponsori oleh Hoyoverse. Tapi kalau Hoyoverse mau mensponsori do the game, boleh banget. Boleh banget. Ayo dong, Hoyoverse. Ayo. 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 Jadi kesimpulannya, Hongkai Starell adalah game yang seru dan bagus dengan keunikannya sendiri. Tidak adil jika kita bandingkan dengan Genshin Impact dan Hongkai Impact. Karena pada dasarnya, mereka adalah game dengan kategori yang berbeda dan punya keunggulan masing-masing. Tapi bagi kalian yang mungkin merasa lelah dengan game-game yang ada sekarang, kalian bisa mencoba bermain Hongkai Starell, game yang lebih santai dan juga memanjakan mata. Itulah mungkin pendapat kita tentang Hongkai Starell setelah beberapa hari memainkannya. Untuk lor Hongkai Starell sedang dalam proses produksi yang semoga saja bisa kita bahas sesegera mungkin. Sekian video kali ini. Berikan komentar kalian. Jika ada yang salah atau kurang dari apa yang gue sampaikan, silahkan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Semoga membantu. Ciao.